Ya, Nova bagaimana dengar pendapat pemakzulan yang sedang digulirkan di DPR mengingat Kongres resis sidang selama Thanksgiving, Nova? Ya, memang Fajri dan Nurul, Kongres saat ini sedang reses untuk hari raya Thanksgiving sehingga tidak ada dengar pendapat maupun kegiatan lain, namun akan kembali bersidang pekan depan. Dan estafet untuk dengar pendapat terbuka mengenai rencana atau wacana pemakzulan Presiden Donald Trump ini akan dimulai kembali pada hari Rabu tanggal 4 Desember dengan sidang atau dengar pendapat terbuka di Komite Peradilan Senat, maksud kami Komite Peradilan DPR di bawah ketuanya, yaitu Jerry Nadler. Setelah sebelumnya berada di Komite Intelijen DPRAS yang berada di bawah ketuanya, Adam Schiff. Dan berbeda dengan dengar pendapat di Komite Intelijen, dengar pendapat di Komite Peradilan nanti bisa dihadiri oleh Presiden Trump sendiri atau perwakilannya. Jerry Nadler telah mengundang Presiden Trump untuk hadir atau perwakilannya dan sesuai dengan prosedur dengar pendapat permakzulan, perwakilan Presiden Trump tersebut juga bisa memberi pertanyaan untuk menyanggah apa yang diungkapkan oleh para saksi. Ini yang berbeda dibandingkan dengar pendapat sebelumnya. Tapi sejauh ini Gedung Putih termasuk tidak ingin kooperasi dengan dengar pendapat ini dan Presiden Trump sendiri cenderung sering mengkritik bukan secara langsung tapi lewat Twitter dan semacamnya menolak apa yang disebut sebagai pemakzulan yang menurutnya alasannya dicari-cari. Selanjutnya belum jelas apakah apa nanti jadwal lengkapnya tapi yang pasti ini semua bisa saja dirujuk kepada rapat paripurna DPR-AS nanti yang mungkin bisa berlangsung menjelang Natal dan kemudian hasilnya bisa diketahui sebelum akhir 2019. Tapi tentu dengan anggota mayoritas anggota DPR, anggota Partai Demokrat mudah saja untuk meloloskan pemakzulan, mensahkan pemakzulan ini sehingga memang besar kemungkinan bila sampai ke paripurna Presiden Donald Trump akan dimaksulkan oleh DPR. Tapi pemakzulan di DPR hanyalah separuh proses ini karena masih harus disidangkan dulu di Senat. Senat inilah yang bisa mencopot atau memberhentikan Presiden dan di sana diperlukan 2 per 3 senator untuk mendukung pemberhentian Presiden. Sementara di Senat ini mayoritas anggotanya, 53 senator adalah anggota Partai Republik, Partai Presiden Trump. Saat ini pun Presiden Trump sudah mulai melakukan pembicaraan dengan sejumlah senator Partai Republik ini untuk menghadang upaya yang nantinya akan berkelir di Senat dan kemungkinan akan terjadi pada Januari. Salah satu yang dibahas adalah mengenai durasi sidang pemakzulan atau pencopotan ini yang Gedung Putih ingin sesingkat-singkatnya. Terakhir kali terjadi sidang pemakzulan adalah untuk Bill Clinton pada tahun 1998 hingga 1999. Itu berlangsung sekitar 2 bulan, 1 bulannya di Senat. Gedung Putih ingin 1 minggu saja bila bisa. Tapi senator Partai Republik umumnya menyatakan paling cepat ini hanya bisa dilakukan 2 minggu saja. Dan tentunya seperti saya sebutkan tadi, Partai Republik memiliki 53 senator. Mereka umumnya merapatkan barisan di belakang Presiden Trump. Perlu sekitar 20 untuk dalam tanda kutip membelot untuk memberhentikan Presiden Trump. Tapi ini sangat sulit sekali karena dukungan kuat Partai Republik bagi Presiden Trump. Dan juga kenyataan bahwa sekitar 17 hingga 20 senator Partai Republik ini kursinya akan dipertaruhkan kembali dalam pemilu legislatif yang berlangsung bersamaan dengan Pilpres di AS pada November tahun depan. Jadi mungkin sulit bagi mereka untuk terkesan mengkhianati Presiden Trump di saat mereka harus mempertahankan kursi mereka sendiri dalam Pilek November tahun depan. Itu dulu yang dapat kami sampaikan. Kami tentunya akan melaporkan kembali kesaksian-kesaksian yang akan dilakukan di Komite Peradilan DPR AS pada Rabu waktu Washington DC. Yang menghadirkan sejumlah saksi terkait dengan dugaan tekanan Presiden Trump terhadap Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk menahan bantuan militer bila Zelensky pemerintahnya tidak mau menyelidiki putra Joe Biden, Hunter Biden, yang merupakan salah satu lawan politiknya dalam Pilpres 2020. Itu dulu laporan tim VOA dari Washington DC. Kita kembali ke Fajri dan Nurul di Jakarta.